Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara online Dan kita akan ngobrol tentang masalah Fidyah di dalam puasa Ramadan Pembahasan yang pertama Siapakah yang wajib untuk membayarkan Fidyah? Yang pertama adalah orang yang udah tua Orang yang tua secara fisik dia gak mampu untuk berpuasa Maka tidak ada baginya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang Kecuali sesuai dengan batas kemampuannya Dia yang udah tua fisiknya itu gak mampu Gak ada beban untuk harus pasar Ramadan Gak wajib Hanya saja tiap hari dia wajib untuk membayar Fidyah Sebagai pengganti daripada puasanya di bulan Ramadan Yang kedua adalah orang yang sakit parah dan berkepanjangan Jadi dia di Ramadan sakit dan setelah Ramadan pun dia juga diprediksi masih akan sakit Nah orang yang seperti itu gak ada beban juga untuk wajib pasar Ramadan Nah hanya saja dia wajib mengganti Fidyah di setiap harinya sebagaimana orang tua tadi Yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui Dalam kondisi tertentu tentunya Secara umum ibu hamil dan menyusui Apabila meninggalkan puasa karena khawatir atas dirinya Atau khawatir atas diri dan bayinya Maka ibu hamil dan menyusui tersebut hanya wajib kodok Tidak ada kewajiban untuk membayar Fidyah Namun apabila ada ibu hamil dan menyusui Dia merasa aman dirinya saya sehat Namun saya gak berani berpuasa Kenapa khawatir atas bayinya Atau janin yang dikandungnya Maka ibu hamil dan menyusui dalam kondisi seperti itu Khawatir hanya karena bayi atau janinnya saja Wajib kodok dan juga wajib untuk membayar Fidyah Yang keempat adalah orang yang punya hutang puasa Selama satu tahun belum dibayarkan Tanpa ada udhur hingga jumpa lagi dengan Ramadan berikutnya Maka setelah itu dia wajib untuk kodok dan juga untuk membayar Fidyah Saya kasih contoh Tahun lalu ada orang meninggalkan puasa Misalkan dia gak berpuasa lima hari Dia punya hutang kodok selama setahun gak dibayar Padahal dia mampu sebenarnya gak ada udhur Sampai datang Ramadan saat ini Maka selesai Ramadan ini Hutang Ramadan di tahun sebelumnya itu masih dalam tanggungannya dia Nah karena dia sengaja terlambat Dia gak ada udhur Maka hutangnya itu berkembang Jadi lima harinya sama Hanya saja perharinya ada tambahan Untuk membayar Fidyah Kemudian setelah itu pembahasan yang berikutnya adalah Berapa ukuran Fidyah Ukuran Fidyah itu sebenarnya satu mood Satu tanggupan tangan Rasulullah SAW Hanya saja satu mood itu kalau sekarang kan susah Tiap orang kan berbeda-beda Sama para ulama dikonversi Satu mood itu berapa? Pendapat yang paling aman Satu mood itu adalah 7,5 ons Jadi perharinya apabila kita itu Gak berpuasa orang-orang tua tadi Atau yang sakit tadi Gak berpuasa Maka perhari dia punya tanggungan 7,5 ons Kalau mau digenapkan satu kilo Itu akan lebih bagus Kenapa? Karena sisanya itu sedekah Kemudian setelah itu Kepada siapa Fidyah ini dibayarkan? Nah tentunya kepada fakir dan miskin Yang berhak untuk menerima sakit Siapa sih orang fakir? Orang fakir itu orang yang gak punya penghasilan Atau penghasilannya gak mencapai setengah Daripada kebutuhannya Orang miskin adalah orang yang punya penghasilan Namun penghasilannya tidak mencapai total Daripada kebutuhannya Fakir dan miskin itu Golongan yang berhak menerima sakit Dan mereka adalah sasaran yang boleh untuk menerima Fidyah Lalu apakah boleh apabila Misalkan kita bayar Fidyah di akhir Ramadan Lalu kita berikan hanya kepada satu orang fakir Atau satu orang miskin Apakah diperbolehkan? Maka hukumnya adalah diperbolehkan Kemudian bagaimana tata cara pembayaran Fidyah Tata cara pembayaran Fidyah itu Adalah Fidyah itu secara waktunya ya Fidyah itu dibayar ketika hari udah kita tinggalkan Tanggal satu Ramadan dia gak puasa Maka satu Ramadan itu dia membayar Fidyah Dua Ramadan dia gak puasa Tanggal dua itu dia membayar Fidyah Atau dibayar di akhir Ramadan Tanggal 30 Atau malam lebaran Total misalkan ada 30 hari kah Atau 29 hari kah Maka dia bayarkan Fidyahnya seukuran itu Itu juga gak ada masalah Yang gak diperbolehkan menurut Mayoritas ulama Madhab Syafi'i Adalah apabila membayar di awal Masuk tanggal satu Ramadan Dia membayar Fidyah untuk 30 hari sekalian Jadi puasanya belum dijalani Namun dia udah bayar Fidyahnya terlebih dahulu Maka itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan Menurut mayoritas ulama Madhab Imam Syafi'i Kemudian kita bayarkan Fidyah dalam bentuk apa? Jumhurul ulama Madhab Syafi'i Maliki, Hambali Itu mewajibkan Fidyah itu Harus dibayarkan di dalam bentuk makanan pokok Gitu dalam bentuk makanan pokok Gak boleh diganti dalam bentuk nominal uang Namun Madhabnya Imam Abu Hanifah Itu diperbolehkan Fidyah itu diganti dengan uang Namun tentunya apabila kita mau mengikuti Madhab Imam Abu Hanifah Kita lihat lagi Karena di Madhab beliau itu Yang namanya makanan pokok untuk zakat Atau untuk Fidyah Apabila dibayarkan Itu harus sesuai dengan yang ada nasnya Harus dengan gantum Jadi kalau dikonversi Itu bukan dikonversi uang Beras jadi uang Tapi gantum menjadi uang Dan jumlahnya pun juga harus kita lihat lagi Di Madhab Imam Abu Hanifah Tapi yang jelas saya menyampaikan disini Madhab Imam Syafi'i Kenapa? Di Madhab beliau itu membayarkan Fidyah Dengan berupa makanan pokok Itu disetujui oleh jumhur ulama Madhab manapun juga memperbolehkan Kita membayarkan Fidyah Dengan berupa makanan pokok Memang kita juga memandang Mayoritas di negara kita itu kan Pondok-pondoknya Ulama adalah mengikuti Madhab Imam Syafi'i Maka kita pun juga menyampaikan jawaban ini Dalam bentuk pendapat daripada Madhab Imam Syafi'i Mungkin ini kiranya yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!